Cukup lama Kamandanu berada di ruang dalam kepatihan duduk bersila di sebuah tikar yang lembut, wawangian di ruang dalam itu benar-benar membuat siapapun akan betah berlama-lama di dalamnya. Begitu pula dengan Kamandanu yang sedari tadi masih menunggu kedatangan Arya Tadah, orang yang juga bernama Empu Krewes itu masih berada di biliknya. Kudapan dan wedang ronde tersaji di hadapan Kamandanu, namun makanan ringan itu belum tersentuh olehnya. Suami mendiang Sakauni itu masih menunggu kedatangan Arya Tadah, walaupun sebelum menuju biliknya Arya Tadah sudah mempersilahkan Kamandanu untuk mencicipi kudapan yang telah dihidangkan pembantunya. Setelah beberapa saat akhirnya dengan perlahan sosok tubuh renta mendekati Kamandanu, lelaki tua itu tidak sendirian, bersamanya dua orang prajurit membawa sebuah bidang yang besar. Ukurannya kurang lebih sepanjang satu tombak dan setinggi tubuh orang dewasa. Bidang itu ditempatkan di hadapan Kamandanu, kalian boleh pergi, kata Arya Tadah kepada kedua prajurit kepatihan. Dengan menyembah takjim kedua prajurit itu meninggalkan ruang dalam, Arya Tadah menatap Kamandanu dengan soroton lembut, Tuhan marilah, akan aku tunjukkan sesuatu pada Tuhan. Kamandanu yang sejak tadi merautkan wajahnya berdiri, perlahan mendekati Arya Tadah yang masih tersenyum, silakan buka kain itu Tuhan, kata Arya Tadah. Kamandanu tidak bersuara, tangannya kemudian menyebabkan kain yang menutupi bidang itu, Sontak saja wajahnya semakin mengerut, sebuah lontar yang berukuran raksasa dengan lukisan yang jelas terlihat oleh mata Kamandanu, cukup lama Kamandanu menatap lukisan di rontal itu. Satu hal yang dirinya tidak mengerti, maksud lukisan itu dan apa tujuan Mahapati memperlihatkan padanya. Wajahnya semakin mengerut namun matanya seperti membaca lukisan di rontal dengan seksama. Rasa penasarannya semakin memuncak, Tuhan akan menjadi saksi setelah puluhan tahun Istana Majapahit berada di hutan Tariq, kata Arya Tadah. Kamandanu masih belum bersuara, Dirinya mengagumi lukisan di dalam rontal itu sebuah tata letak bangunan yang sangat teratur dan tentu dengan pertimbangan arah mata angin. Terbesit dalam pemikiran Kamandanu, sebuah kota yang besar yang melebihi kota raja saat ini, Arya Tadah mengerti dengan kerutan di dahi Kamandanu, Mahapati Majapahit itu tersenyum. Ini adalah hasil pemikiran ahli bangunan, dan beberapa perancang tata letak, sedangkan kosentruksi sendiri telah berjalan sekitar lima tahun belakangan ini. Walaupun masih dalam tahapan pembangunan namun tempat ini telah siap ditempati katanya seperti ikut menikmati lukisan di depannya. Kamandanu menganggukan kepalanya, Walaupun masih samar namun sekarang menjadi jelas bahwa lukisan di depannya memang sebuah wilayah yang dibangun dan aneh di sana juga terletak bangunan yang megah melebihi istana. Juga terdapat bangunan kaputren yang walaupun berbeda namun nampak kemiripan dengan bangunan sekarang, hanya saja lebih luas dan lebih besar. Dari lukisan tersebut terdapat empat pintu masuk baik utara, timur barat dan selatan, namun jelas bagian utara adalah pintu masuk utama. Itu terlihat dari wilayah serta gerbang yang lebih besar di lukisan itu juga terdapat tulisan Gapura Agung. Lanjut Arya Tadah menjelaskan, Majapahit berencana membuat pusat peradaban pembangunan, yang kelak akan menjadi sandaran setiap wilayah jika akan membangun sebuah tempat hunian. Sejenak lelaki tua itu menghela nafas, Tuhan akan dilibatkan, kata lelaki tua dengan menatap Kamandanu. Kamandanu mengalihkan pandangannya pada Arya Tadah. Dilibatkan bagaimana Gusti, tanyanya, Mata Arya Tadah menatap lukisan dengan seksama, dan kembali menatap Kamandanu. Mahapati Majapahit itu kembali berkata, Seperti yang telah aku katakan, sebenarnya konstruksi pembangunan ini belumlah sepenuhnya usai, kata Arya Tadah mulai menjelaskan, dengan berbagai pertimbangan dan keadaan yang mendesak anak Mas Gusti Prabu Ratu menginginkan segera menempati tempat itu, kosentruksi yang belum selesai harus dipercepat. Paling tidak bangunan utamanya, dan Tuhan diminta untuk mengawasi pembangunan tempat itu, Kamandanu semakin mengerutkan kepalanya. Kebingungannya memuncak dengan pernyataan Arya Tadah, terlebih lagi melibatkan dirinya. Kamandanu nampak berpikir, cukup lama lelaki yang selalu tersenyum itu terpaku, kali ini wajahnya menguratkan keseriusan. Lanjut Arya Tadah, dengan kata lain kota raja akan dipindahkan, dan secara bertahap itu dilakukan hingga satu pekan lamanya. Seketika wajah Kamandanu menampakkan ketegangannya, seperti sebuah lingkaran pertanyaan mengitari pemikirannya, Arya Tadah kembali berucap, pasukan di luar sana telah dipersiapkan, tepat tengah hari nanti di Witana akan menjadi paseban agung terakhir di hutan tarik, sebagaimana dulu ketika tepat tengah hari Gusti Senggrama Wijaya mangkat, dan Tuhan tentu tidak melupakan hal itu. Oleh karena Tuhan telah mengenali daerah itu, dan juga sebagai salah satu pembuka tempat ini, Tuhan diperkenankan berada dalam rombongan keluarga dan kerabat istana, begitulah permintaan anak Mas Prabu Ratu. Kamandanu terhanya, barulah dia mengerti sepenuhnya, sebuah perjalanan yang cukup jauh ke daratan timur Jawa Dwipa, lalu bagaimana dengan hutan tarik, bukankah di sini terdapat bangunan istana dan kehidupan kota yang tentu saja tetap seperti kota raja. Kamandanu tidak bertanya lebih lanjut, pada saatnya dirinya kelak pasti mengetahui, sementara itu Ayu Wandira dan Puya masih berada di bilik Puya, dengan panjang lebar Puya menjelaskan petunjuk yang diberikan Gajah Mada, dengan seksama Ayu Wandira mendengarkan penjelasan itu, beberapa kali wanita muda itu mengerutkan keningnya, sebuah peristiwa yang langka baginya, namun tentu saja harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitulah Ayu, kata Puya sembari merapikan pakaian yang dibalut dalam kain, seperti yang telah aku katakan sebelumnya, kau bersama Tuan Putri Lata Manjari dan para emban akan segera berangkat mendahului, kita akan dikawal prajurit yang dipimpin langsung Gusti Gajah Enggon, di sana pun sepertinya sudah dipersiapkan orang-orang yang akan menyambut kedatangan kita. Kau tahu letak setra wulan, tanya Ayu Wandira, Puya menggeleng, aku dengar daerah itu terletak di timur kota Raja, rencana yang sudah lama dipersiapkan para petinggi Majapahit. Mungkin itu dulu pemikiran pada zaman Gusti Prabu Jaya Negara, namun pembangunannya sendiri baru dimulai ketika satu surya sebelum beliau mangkat, dan sepertinya Gusti Prabu Ratu mempunyai pertimbangan lain sehingga perlu dilakukan perpindahan untuk sekarang. Ayu Wandira tersenyum, ternyata kau adalah seorang dayang yang mempunyai pengetahuan luas, sehingga banyak yang kau ketahui, Ah, kau ini, tentu saja aku mengetahuinya, karena selalu di Kaputren dan Tuan Putri sering membicarakannya bersama Gusti Prabu Ratu. Sahut Puya, dengan kata lain, kau suka menguping ya, kata Ayu Wandira sembari tertawa, namanya Jugdayang Kaputren, tentu banyak menguping, Sahut Puya ikut tertawa. Demikianlah Ayu Wandira kemudian mempersiapkan dirinya, mempersiapkan perlengkapannya untuk menunaikan tugas yang diembahnya, Mahasadharma akan selalu bersama Mbok Sinah dan tentu juga dalam pengawasan Puya selama dalam perjalanan. Karena pamannya belum juga kembali dari kepatian, wanita itu menitipkan lontar pada pengurus kuda agar kelak jika pamannya kembali dapat mengetahui keberadaannya. Sepertinya kebarangkatan itu sedikit disamarkan, pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian orang kebanyakan, Para prajurit yang menyertai bersama Gajah Enggon pun tidak memakai kesatuan. Hal ini mereka lakukan agar tidak menarik perhatian rakyat yang tentu akan berpapasan dengan mereka.